Oh ini kayak gini bagus nih teman-teman jadi sejak tempat beberapa meter ada tepat agak kasar ya mereka ya asuh juga asuh kok beli ini dah tuh sungainya teman-teman jernih airnya loh kita sampai setengah perjalanan teman-teman Hai gusul ya wuh tuh bukit lo Hai kalau guys jadi sore ini kita mau pergi mendaki ke puncak bukit di Sparta nanti kita pokok tunjukin puncak bukitnya di mana Oke jadi stay tuned tersekuler jadi kita bersama teman-teman ada Kak Delphi ada Dika pada Raihan ada Miftah ada Syifa ada Kak Zahra dan ada saya sendiri saya sendiri ya sini ini yang namanya Cai Boyu ya ini kan Cai Boyu Cai Boyu Iya namanya Cai Boyu ada kayak restoran tempat tongkrong-tongkrongan gitu disini ini dia ada channel air ya kapal darat namanya karena di darat dan ini adalah suasana ini apa namanya Autum Hai jadi tumbuhannya merah-merah kayak hati saya yang saya berikan kepadanya nggak nyari nggak usah diperjelas nanti nggak di-cut ya nggak lah nggak usah di-cut lah nggak usah nggak usah di-cut tapi di-delete wah ini kayak gini bagus nih teman-teman tuh kalau di-edit bagus nih ntar pakai efek-efek dikit ya kan Hai disini ada Kak tadi yang pembukaan itu Kak Zahra ada YouTube-nya juga ya Zahra Burada Zahra Burada teman-teman iya duduk-duduk sini nge-camp di sini ya kan tapi asalnya orang turgini nih makan kuaci kayak gini ngerusak ini aja mengalami iya maksudnya tapi kan jadi terlihat kotor gitu loh kalau di situ di jalan tracknya jadi kayak nggak kerawat gitu ya Kak ya enggak Kak Kak Zahra ratu Separta bagus banget bagus banget viewnya kan bisa lihat tuh orang turki itu piknik di iya di pinggir-pinggir tuh di pinggiran nih sepedahan olahraga di sini nih khusus memang namanya cahibonya khusus untuk jogging jalan-jalan olahraga gitu loh dan di pinggir-pinggirannya itu ada cafe restoran ada apa lagi Kak ada olahraga juga kan ya ada sungai juga ini sungai irigasi gitu jadi sungai sebenarnya dari kiri Dere Mahalesi Dere Mahalesi itu desa maapa Dere namanya nah ini rame orang duduk-duduk dan disediain gubu-gubu kayak gini loh nih nah itu teman-teman free Hai jadi setempat beberapa meter ada tempat duduk untuk kenyamanan kita kalau mau istirahat mau ngobrol sama keluarga contohnya ini kursi-kursi gini ya itu mantap pokoknya deh itu yang bertiga itu selalu telah tuh jauh-jauh mulu sana tuh nih autum kayak gini nih keren banget kuning-kuning kuning itu disitu tempat apa namanya pernikahan KUA kalau versi indonesianya KUA jadi Kak Zara atau Siva menikah disini disitu kayaknya di Separta itu ada gambar patung cincinnya kan logo cincinnya ya disitu kalau misalnya mau berserai dimana anjir jangan sampai lah jangan nah itu sungainya teman-teman disitu ini air gratis ya air bisa langsung diminum nih di pinggiran juga bisa langsung diminum tepatnya Syahdu gitu kan kalau lagi musim autum ini musim gugur hamam 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 itu untuk apa sih hamam hamam bahasa indonesia untuk apa namanya kalau kita mau fidget refleksi tapi disini agak agak kasar ya mereka ya agak kasar lalu kutip emang mereka begitu gitu lakukannya intinya kayak spa gitu ya ada ada spa ada untuk gimana sih badan tuh loh masuk ruangan uap gitu sauna hamam tuh kayak mirip sauna tapi biasanya ada tempat pijitnya juga gitu ini rumah-rumah di Turki seperti ini teman-teman apartemen ini rumah apa apartemen masuknya ya apartemen ya apartemen tapi dia luas gitu dari beberapa kamar apartemen apartemen iya nah coba ini cuma tiga wah Turku Menewi ini rumah bersejarah teman-teman ini Turku Menewi rumah bersejarah ya rumah orang Turku Men maksudnya tapi jadi kayak apa restoran gitu ya atau tempat tinggal juga itu soalnya ada tempat makanan juga gitu ya disini ada etnografia musesi itu adalah museum yang isinya karpet-karpet dan keatasnya pemandangan gitu teman-teman dan itu arah Gokchai kita rencananya mau ke market dulu teman-teman yang lain untuk persiapan di atas karena di atas gak ada yang jual-jual ini namanya marketnya BIM ya ini ini dia ada roti, kopi-kopi, teh ada juga buah-buahan disini buah-buahan yang butuh buah-buahan banyak deh produk-produk mau beli apa beli-beli ya beri ini aja yang ada sirup-sirup ini ini dia air-air ini ada asuh juga asuh mau gak asuh ini kelihatan apa baguslah ada kelapa juga disini kelapa-kelapa-kelapa jamur dan lain-lain tuh han beli apa kita han beli apa ya sosis-sosis gak perlu lah karena nah ini nih gua beli ini dah iya cikofte aja karena ini gak terlalu banyak juga wikun oke ini aja dah jadi aku beli cikofte ini makanan khas Turki ya disini juga kita biasanya beli beras ya ini berasnya ini beras harganya 20 tele udah naik lagi astagfirullah mahal banget sekarang nih berasnya ini berasnya harga 2,5 kilo cuman kita sekarang kan mau naik gunung gak butuh beli gitu bumbu juga ada tadi ayam itu bawah oke nih kita jadinya beli airan cikofte juga karena ini bikin bertenaga ya dalamnya itu daging daging ini maksudnya ayam daging ayam isinya iya campuran ya sekarang kita mau bayar jips bebas sih udah beli beli apa kayaknya mbak menarik buat yang penting untuk naik ke atas dulu unik ini kalau kita buat besi-besi juga bingung kan ini temen-temen ini elektronik juga disini bareng-bareng elektronik disini sampo-sampo dan lain-lain lengkap sih disini gimana kak? semangat kak jadi guys kita sekarang lagi menuju ke puncak bukit untuk menghargai kehidupan semangat 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 ini belum belum ini masih jauh lagi ya daya dia ada ini ya ada pacar OT ya oh cowok ya cowok cowok asik lagi nge-flop juga like, comment, dan subscribe Zahra Burada jangan lupa temen-temen bagus banget ini tuh sungainya temen-temen jernih airnya loh kita sampai setengah perjalanan temen-temen kak Zahra was semangat yang paling semangat kayaknya lah kak Zahra nih di atas keren banget nanti temen-temen kita sekarang udah sampai di puncaknya bukan puncaknya sih lebih ke 3 per 4 puncak tapi disini adalah destinasi wisatanya yaitu di belakang kita nah ini dia di belakang kita ada musola ada kuburan kayak orang apa ya kuburan khusus gitu ya dan ada bukit disana nanti kita bakal kunjungi kesana dan sekarang lagi ini ya lagi autum jadi suasananya bagus banget gimana kak suasananya? gusel ya gusel ya? autum bagus ya? harus kecilin deh dan gak terlalu berkeringat kan soalnya agak dingin-dingin gitu kalau kita samar gak salah aku sih aku pernah soalnya berkeringat waktu samar sini ya kita berkeringat kan apalagi samar gak salah nah itu itu toilet disitu toilet di atas ada kuburannya makam disebelahnya pas ada musola nanti kita kesana dan itu kita nanti naik ke bukit sana oke langsung aja yuk yuk lah sini udah tiap oke kita naik ke bukit mantap ya toilet nih mau ke toilet dulu ini toilet dulu ini bayar tapi sebelah bayar itu bayarnya situ tuh oh my god oh my god oh naik sih ini bang iya jadi kenapa pohon-pohon itu mati karena saat di bawah 10 derajat dia akan berhenti ayo kak kita ke bukit dulu ke atas yuk ayo di bantai itu tapi agak horror soalnya ada makam tuh makamnya ke atas itu makamnya di lewat situ iya karena kayak orang kayak pahlawan gitu lah nah musolahnya nih makamnya di atas itu musolahnya ke kiri lewat atas kita bisa makan disini bisa digubuk itu tuh ada gubuk tuh penampakan ada penampakan pohon iya nah kita duduk sini dulu ya sampai juga teman-teman akhirnya ini dia alhamdulillah ini dia kita ada tempat ini juga untuk duduk-duduk oke mantap luruskan nanti iya ini dia teman-teman mantap ya gimana-gimana gimana tempatnya mantap gak di sini deh iya di sini ini nanti kita bukitnya ada di situ ke arah sana ada pegang penjalan kayak gitu deket kok bukit tananya ntar nah kita sekarang menuju ke satu tempat tebing bareng teman-teman yang lain di belakang kak hati-hati gaya fokus jalan juga ini ngeri lumayan jurangnya kebleset terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton